Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi di channel 30mh. Oke, sekarang gue akan nge-review singkat tentang motor KTM 250cc ini, KTM Duke teman-teman. Ini motor recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari model naked bike, pabrikan Eropa pula. Buat informasi, teman gue ini beli tahun 2017 dengan harga sekitar Rp25.000.000.000. Oke, langsung aja kita review apa aja yang udah diganti oleh pemilik sebelumnya. Pertama, untuk plat nomor yang awalnya di posisi atas ini sudah dipindahkan ke posisi di bawah oleh pemilik sebelumnya. Untuk handle juga, baik kopling maupun rem, servinya sudah diganti. Untuk kopling ini bisa di-adjust. Dan untuk balancer pada bagiannya, pada bagian stang juga sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Teman-teman juga bisa lihat ada frame slider juga di sini. Untuk sistem pengaremannya, KTM Duke ini sudah ADS dan menggunakan kaliper bybrae. Sekedar informasi bybrae ini, infonya masih satu pabrikan dengan Brembo. Berarti, untuk pengaremannya sudah termasuk oke. Dan yang saya paling suka dari KTM Duke ini adalah USD-nya. USD ini memiliki diameter yang cukup besar menurut saya sehingga terlihat kokoh, kuat, dan gagah banget untuk model self-fighter di motor KTM Duke ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, salah satu yang menjadi ciri khas dari KTM adalah rangkanya yang berwarna orange yang terbuat dari steel trellis dan sudah di-powder coating juga sehingga memiliki warna yang cukup baik dan tahan lama anti-karat pastinya. Dan untuk shock, pada bagian belakang sudah menggunakan shock absorber yang sebesar 150 mili. Nah, untuk bannya pada bagian depan sudah berukuran 110 dengan ring 17. Dan pada bagian belakangnya juga sudah berukuran 140 per 70 sama menggunakan ring sebesar 17 inch. Nah, sekedar yang teman-teman yang belum tahu, KTM Duke ini menggunakan mesin satu silinder dengan tipe mesin yang DOHC sehingga bisa dibilang tipikal mesin ini masih termasuk irit ya untuk bensinnya. Dan untuk kenal potnya pun menggunakan tipikal underbelly. Nah, ini adalah penampakan lengkapnya dari KTM Duke 250 cc. Sekedar informasi tambahan buat teman-teman yang mau beli, untuk KTM Duke ini untuk lampu senen lampu belakangnya sudah LED tapi lampu depannya masih menggunakan ball hub. Dan informasi yang juga penting buat teman-teman, range harga motor second town 2017 KTM Duke ini berada di mulai dari 25 juta sampai dengan sekitar 30 juta. Semoga info yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang sedang mencari rekomendasi. Motor naked bike 250 cc buatan Eropa dan berada di range harga masih di bawah 30 juta. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.